Intro Ya terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Dan Pemirsa di beberapa episode dialog Kominfo Newsroom sebelumnya kita telah membahas Bagaimana kesiapan dari Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempersiapkan kegiatan BBI dan juga BBWI Di tahun 2023 ini Dan ini tentunya sudah mendekati bulan Agustus Dimana puncak pelaksanaan dari Gernas BBI dan juga BBWI ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru persiapan dari Provinsi Sulawesi Tengah dalam persiapan kegiatan ini Kita akan berdialog bersama dengan Kepala Dinas Perindak Provinsi Sulawesi Tengah Dabah Pak Richard Arnoldo Janggola Assalamualaikum selamat malam Pak Richard Selamat malam Mbak Mona selamat malam sehat selalu Sehat selalu Pak Richard ini sudah mendekati puncak dari kegiatan BBI dan juga BBWI Sejauh ini bagaimana persiapan dari Provinsi Sulawesi Tengah Pak Richard untuk melaksanakan kegiatan pada bulan Agustus mendatang Insya Allah persiapan terus berjalan Baik tentu kita harapkan ini pelaksanaan Gernas BBI di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan lancar Baik Pak Richard untuk kembali mengingatkan kepada pemirsa Kominfo Newsroom Mengenai tema dan juga mengapa tema tersebut kita angkat nih boleh sekali lagi disampaikan Pak Richard Tema kegiatan Gernas BBI, BBWI 2023 Sulawesi Tengah yaitu 100% Sulawesi Tengah Yang artinya kita berharap semua sumber daya yang kita miliki di Sulawesi Tengah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dipublikasikan Ditampilkan ke masyarakat di Sulawesi Tengah pada khususnya nanti pada umumnya di global dan di nasional Untuk ditampilkan bahwa kita memiliki potensi-potensi unggulan yang bisa diolah dan menghasilkan produk-produk yang dapat berdaya saing dan memiliki kualitas yang baik di Indonesia Begitu juga dengan wisatanya kami, kami juga memiliki wisata yang banyak potensinya dan yang sedang kami tampilkan Dan sudah menjadi amanat dari Bapak Gubernur menguncurkan Sulawesi Tengah sebagai bumi di seri-seri kegiatannya Sebelumnya Pak Richard sempat menyampaikan pada saat itu ada beberapa dari masyarakat atau IKM yang mereka kesulitan untuk mendaftar Nah sejauh ini seperti apa langkah yang telah kita lakukan agar masyarakat ini bisa bersama-sama mengikuti kegiatan BBI dan juga BBI tahun 2023 ini Pak? Jadi pada saat pendaftaran itu sudah dapat berjalan baik dan kami berharap, kami Alhamdulillah mendapatkan respon yang cukup baik dari IKM Dan dari yang terdaftar kami kurasi, yang dapat kurasi dan terverifikasi 170 IKM, kemudian kami kurasi dan saat ini sudah mengerucut ke 15 besar yang akan ditetapkan championnya nanti tanggal 5 Baik, untuk pelaksanaannya ini secara detail di mana Pak akan kita lakukan acara puncak nantinya? Kegiatan akan berpusat di Taman War Kota Palu, yaitu di titik tengah Kota Palu berhadapan langsung dengan rumah jabatan Gubernur Sirani di satu Nanti lokasi itu juga rumah jabatan digunakan sebagai holding bagi para BBI yang disaulah akan hadir Kami mengundang beberapa kementerian untuk bisa memudahkan Bapak-Ibu-Ibu-Ibu bisa bersama-sama mengikuti pesanai kami dalam kegiatan ini Antara lain Kemen Pemarifes, AKP, SDM, Pariwisata, Gubernur BI, dan Kementerian Keuangan, dan beberapa top brand-top brand yang lain Cikgu-luang mereka bisa hadir di Taman War nanti Baik, kita singgung sedikit Pak Richard mengenai keamanan di lokasi untuk pelaksanaan Gernas BBI dan juga BBWI nanti Apakah sudah 100% ini diurus untuk perizinan dan keamanannya Pak Richard? Sudah Alhamdulillah, kami sudah disetujui untuk melaksanakan kegiatan dari izin keramaian Kami ada karnaval Pak, jadi kami menggunakan itu tertentu, jadi izin Palu Lintasnya juga sudah keluar Alhamdulillah dari kores Kota Palu sangat responsif terhadap kami, memberikan izin Begitu juga instansi-instansi terkait di Sukuh Dan juga pemerintah Kota Palu yang memiliki lokasi Taman War juga memberikan izin kepada kami secara penuh Ya bagaimanapun kegiatan sebesar ini tentu harus mengutamakan dari segi keamanannya begitu ya Pak Richard Dan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat atau pengunjung nantinya datang ke Provinsi Sulawesi Tengah adalah produk unggulan Nah kita boleh disampaikan juga nih Pak Richard produk unggulan yang akan ditampilkan pada Gernas BBI nanti itu Apa saja dan bagaimana sejauh ini persiapan Pemerintah untuk produk unggulan tersebut? Banyak ya Pak ya, produk unggulan kita kan berbagai jenis ya Ada yang kuliner, kuliner itu ada pangan, ada kopi, ada coklat, ada dari perikanannya olahan ikan terus yang kedua dari jenis fashion ada tenun ada batik kemudian dari kerajinan ada dari kerajinan rotan kerajinan kayu hitam ada kerajinan ada juga yang bahkan menampilkan bahan-bahan limbah di kayu Alhamdulillah itu juga bisa memberikan warna tersendiri di kegiatan-kegiatan nanti di Gernas BPI pada acara puncak baik, banyak berarti apa ya produk penggulan yang akan kita pamerkan pada bulan Agustus nantinya Pak Richard, bagaimana dengan produk UMKM yang terbilang baru, bagaimana kesempatan mereka untuk bisa memamerkan juga produk mereka di ajang BBI dan juga BBWI nanti Pak Richard bagaimana dari pemerintah untuk merangkul masyarakat ini nah jadi kan ini sebenarnya kita membuka peluang kepada mereka di awal tahun untuk mendaftar secara mandiri kegiatan dilakukan kurasi memang pada saat hari puncak nanti yang kami menyebabkan teman-teman yang IKM yang apa ya yang terkurasi gitu jadi biar mereka juga punya apa keistimewaan karena mereka sudah mengikuti tahapan kurasi dengan baik begitu juga dengan pelatihan yang kita sedang katakan pelatihan sudah dilaksanakan baik secara luring, daring mengelibatkan top brand-top brand yang ada baik itu Wojek Grab Tokopedia yang dalam waktu dekat ada Benny ada beberapa top brand yang sedang melakukan yoga dan beberapa top brand-top brand lain yang bisa saya sebutkan saya datanya banyak yang bisa saya sampaikan tapi setidaknya pelatihan itu bisa memberikan manfaat kepada IKM yang terkurasi tadi agar mereka scale up mereka punya apa ya punya kualitas lebih baik lagi nah untuk yang belum beruntung belum belum mendaftar mungkin belum sempat belum mengikuti kurasi ya kami akan dibatkan dalam pergiatan-pergiatan yang nantinya kan Gernas BBI ini berjalan dari Januari sampai Desember nanti dan pelatihannya juga sebenarnya tidak hanya ke IKM yang kurasi sebenarnya ada juga yang pelatihan untuk umum tapi lebih banyak ke teman-teman yang kurasi jadi teman-teman yang baru 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 mengah baru sadar bahwa ini penting dan sangat bermanfaat buat mereka ya mereka bisa mengikuti secara yang pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan orang-orang nantinya di kegiatan-kegiatan pelatihan setelah hari puncak barangkali ada pameran-pameran yang diselenggarakan secara lokal di beberapa OPD atau lembaga-lembaga lain yang ada di Selawis Tengah di Palu khususnya bisa melibatkan mereka ikuti kegiatan-kegiatan baik tentunya ini adalah bukan hanya satu kelompok saja yang bisa merasakan bagaimana keuntungan dari Gernas BBI tapi juga sebuah masyarakat yang ada di Provinsi Selawis Tengah Pak Richard tadi kita sudah banyak membahas mengenai BBI nah ada juga BBWI Pak Richard ini bagaimana konsep dari BBWI tahun 2023 ini bisa disampaikan juga kepada pemirsa Pak Richard jadi kegiatan jadi kegiatan BBWI ini sebenarnya di tahun 2023 ini baru awalnya di 2022 itu hanya BBI kemudian di 2023 dicanangkan ada BBWI ikutan dari kegiatan BBI Alhamdulillah kita juga sudah menyelenggarakan ikutan kegiatan BBWI itu antara lain diselenggarakan oleh OPD Dinas Pariwisata Provinsi Selawis Tengah menelenggarakan CC CCTF Central Seredes Revolvear Alhamdulillah dalam kegiatan itu yang menampilkan para pelaku jasa pariwisata di Provinsi Selawis Tengah dan seluruh potensi yang ada di seluruh Kabupaten menciptakan transaksi kurang lebih 400 450-an juta dari target yang hanya 200-an juta artinya kegiatan berlangsung selama 3 hari yang artinya dari target yang sudah melampaui hampir 100% itu 2 kali lipat 200% artinya minat para konsumen wisata untuk berwisata di Selawis Tengah itu sangat baik dan ini juga dampak dari Gernas Bangga Berwisata di Indonesia artinya kita mensosialisasikan bahwa potensi Selawis Tengah ini punya potensi wisata yang sangat banyak dan terbukti dari dalam ekspor tersebut banyak transaksi yang terjadi jadi bisa dikatakan ini salah satu keberhasilan kegerakan BBWI di Selawis Tengah ini kan bukan cuma kegiatan saja ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan selama Januari sampai Desem dan nanti teman-teman para wisata akan mengukur berapa kunjungan tingkat kunjungan tingkat keterhutian pusat-pusat wisata di kabupaten yang ada di Selawis Tengah itu berapa nilainya itu bisa dihitung nanti akan dilaporkan pada akhir tahun pada bulan November atau Desember untuk dipertandingkan di level nasional kira-kira begitu baik berarti sudah sangat banyak sekali persiapan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Selawis Tengah untuk Gernas BBWI Pak Richard Alhamdulillah termasuk juga kegiatan yang akan dicanangkan oleh Bapak Gubernur yaitu pada bulan Oktober nanti ada pencanangan Provinsi Selawis Tengah sebagai bumi seribu megalit itu salah satu potensi yang akan ditampilkan juga oleh Provinsi Selawis Tengah menunjukkan bahwa kita punya keistimewaan kita punya patung megalit yang umurnya itu sama dengan patung-patung yang ada di wilayah Amerika Selatan Aspek dan sebagainya artinya peradaban di wilayah Selawis Tengah itu bisa dikatakan sudah ada dari beberapa tahun sebelum Masyai itu sama seperti yang ada di Aspek karena patung-patung itu dibentuk tingginya besar dibentuk seperti tempat mandi tempat untuk berinteraksi duduk meja ada 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 juga patung-patung itu kan artinya beberapa ribu tahun dulu peradaban itu sudah cukup baik dan itu ada di salah satu dua kabupaten yang ada di Provinsi Selawis Tengah Pak Richard dari banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sultan ini sebenarnya tujuan atau fokus utama dari kegiatan-kegiatan tersebut apa Pak? Apakah hanya dalam hal memperkenalkan potensi yang ada di Provinsi Selawis Tengah atau bahkan ada dari hal lainnya mungkin dari ekonomi dan juga beberapa sektor lainnya ini apa fokus kita Pak Richard? Ya pertama tentu kita harus memperkenalkan dulu Pak jadi masyarakat Indonesia atau masyarakat global harus dunia kita berharap mengetahui keberadaan Provinsi Selawis Tengah Indonesia yang memiliki banyak potensi yang ada di dalam yang mudah-mudahan dengan dikenal oleh masyarakat secara luas berpengaruh pada ekonomi masyarakat di wilayah Selawis Tengah dengan kedatangan turis IKM-IKM yang sudah mampu memperjual dan berikan produk-produk yang baik secara nasional itu bisa mudah-mudahan bisa memiliki multiflyer efek kepada masyarakat di wilayah Selawis Tengah bukan hanya di Petapalu di seluruh Kabupaten di Selawis Tengah baik dan kita tentunya berharap semoga segala upaya yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Selawis Tengah ini bisa benar-benar menyukseskan kegiatan BBI dan juga BBWI Pak Richard serta memberikan dampak positif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di Provinsi Selawis Tengah Pak Richard sukses selalu terima kasih Bapak sudah berbagi informasi di Kominfo Newsroom pada hari ini kita akan tunggu lagi apa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Selawis Tengah Selamat malam Pak Richard selamat melanjutkan aktifitas terima kasih semua sehat selalu terima kasih Pak Richard dan Pemirsa itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom bersama dengan Kepala Dinas Perindak Provinsi Selawis Tengah dan Usai Jedah Pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya tetaplah bersama Kominfo Newsroom Kominfo Newsroom